Intro Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas peluru One Piece Chapter 1097 Yang akan kembali melanjutkan flashback Kuma di negeri Sorbet Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama Judul pada chapter kali ini yaitu Gini Di whole chapter, kita akan diperhatikan bagaimana situasi di negeri Sorbet Yang sedang tidak baik-baik saja Bahkan julukan bagi Raja Sorbet adalah Raja Tirani Atau memerintah dengan sewenang-wenang Hal ini dibuktikan dengan Raja Sorbet memperlakukan pajak tinggi pada warganya Tapi ia mengambil pajak tinggi bukan karena untuk memperkaya diri saja Melainkan ia memiliki alasan yang cukup masuk akal Yaitu karena dia juga didesak oleh Gorose untuk membayar biaya opeti yang cukup tinggi Hingga Raja Sorbet harus memutar otak untuk mendapatkan uang yang cukup banyak Salah satunya, Raja Sorbet membagi wilayah tegerinya menjadi dua Wilayah yang pertama yaitu untuk kalangan bangsawan dan juga orang-orang kaya di wilayah itu Mereka mendapatkan keamanan yang layak karena di wilayah itu dijaga oleh polisi setempat Lalu wilayah yang kedua untuk kalangan orang-orang miskin, gelandangan dan juga pengemis Di wilayah itu tidak dilindungi oleh polisi Hingga wajar saja sering terjadi tindak kriminal Scene kemudian berpindah pada masa lalu Dragon Yang mana dulunya ia merupakan bagian dari angkatan laut Tapi ia memilih untuk keluar dari angkatan laut Karena ia melihat tidak ada keadilan di sana Dan malah menemukan banyak kebusukan yang dilakukan oleh pemerintah dunia Lalu kita diperlihatkan Kuma bergabung dengan tentara pembebasan Kemudian tak lama setelah Kuma bergabung dengan tentara pembebasan Dragon, Kuma dan juga Ivankov membuat sebuah rencana besar Yaitu melakukan kureta terhadap Raja Sorbet Pertempuran pun terjadi dan hingga pada akhirnya mereka berhasil menggulingkan Raja Tirani tersebut Lalu cerita beralih tepatnya pada 14 tahun yang lalu Kuma dan Gini adalah komandan dari tentara revolusi Namun sayangnya, Dragon mendapat berita bahwa Gini ditangkap Dan belum diketahui bagaimana nasibnya setelah itu Oke, sekian dulu spoiler kali ini Nantikan spoiler lengkapnya pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton!